Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akan kita kupas secara lengkap daripada segi asmara, keuangan, karir, pekerjaan, usaha, serta perasaan Di hadapan kamu satu dek atau tarot sudah saya acak sebelumnya tadi Dan ini dek kedua yang baru saja selesai saya acak untuk lebih memperlama durasi Oke langsung saja kita akan membacakan buat kamu yang punya Zodiac Leo di bulan November tahun 2020 Yang pertama buat kamu yang punya Zodiac Leo disini ada kartu 4 of Pentacles Dan kemudian disebaliknya ada kartu 2 of Wands Artinya apa? Secara kondisi keuangan disini kamu harus bisa lebih bersyukur Karena apa? Di bulan November tahun 2020 bicara soal kondisi keuangan Polanya akan jauh lebih baik dibandingkan bulan Oktober tahun 2020 Apabila di bulan Oktober tahun 2020 kamu tidak seperti yang kamu inginkan Daripada segi keuangan yang dimana kamu berharap pengeluaran yang besar di awal Oktober Bisa segera dipulihkan di akhir bulan Oktober tahun 2020 Tetapi pada kenyataannya sampai dengan akhir bulan Oktober tahun 2020 Kondisi keuangan kamu tidak kunjung membaik Tetapi disini ada kabar baik daripada kamu yang punya Zodiac Leo Daripada segi kondisi keuangan kamu Yang artinya apa? Di awal bulan November tahun 2020 Kondisi kamu memang masih akan sama dengan bulan Oktober akhir Tetapi disini menjelang pertengahan hingga menjelang akhir Daripada bulan November tahun 2020 Kamu sudah mulai-mulai mendapatkan rezeki-rezeki yang cukup pasti Dan bahkan ada rezeki-rezeki yang tidak terduga Yang akan kamu dapatkan di bulan November tahun 2020 Sehingga apa? Bicara soal konsesi rezeki Disini cukup bisa dikatakan kamu akan mendapatkan rezeki yang cukup banyak Dan rezeki yang akan kamu dapatkan ini bukan hanya soal kondisi uang saja Tetapi juga ada kesehatan, ada peningkatan karir Dan ada hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan kondisi rezeki Rezeki itu bukan hanya soal materi saja Tetapi juga rezeki yang bersifat non-materi Walaupun bisa dikatakan demikian Kamu harus tetap ingat satu hal Ketika rezeki kamu baik Maka harus menyisihkan 2,5%-nya kepada mereka yang membutuhkan Jadi tetap harus berbagi Di tengah sebuah kelancaran rezeki yang akan kamu dapati Di bulan November tahun 2020 Dan kemudian kita bergeser menuju kepada perasaan Buat kamu yang punya Zodiac Leo Secara perasaan tentunya disini ada 3 hal yang cukup mempengaruhi daripada kehidupan kamu Three of Swords Ada 3 hal yang cukup mempengaruhi perasaan kamu Yang pertama adalah daripada segi hubungan asmara Kenapa kok saya katakan segi hubungan asmara cukup mempengaruhi perasaan kamu Karena seperti anak kecil yang dimana moodnya terlalu berubah-ubah Terkadang dia baik ketika pasangannya baik dan juga terkadang buruk apabila pasangan kamu memperlakukan kamu dengan buruk Ya iyalah semua orang juga akan seperti itu Tetapi disini secara spesifik saya katakan Terkadang memang pasangan kamu ini sangat-sangat seperti anak kecil Yang dimana dia selalu ingin dimanja, selalu ingin dimengerti, selalu ingin ditolerir ketika melakukan kesalahan Dan disini terkadang kamu ini orangnya tidak bisa tolerir terhadap permasalahan yang dihadapi daripada sisi hubungan asmara Artinya apa? Ketika salah ya dimana kamu harus bisa mengubah pasangan kamu untuk tidak melakukan kesalahan itu lagi Karena apa? Kalau kamu terlalu mentoleransi daripada kesalahan pasangan kamu Maka ada sebuah persentase yang cukup nyata untuk pasangan kamu mengulangi kesalahannya kembali Dan disini memang terkadang permasalahan daripada sisi hubungan asmara adalah Ketika pasangan kamu terus-menerus mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama Dan disini kamu sudah cukup capek sebenarnya Untuk memberikan maaf, untuk memberikan toleransi, untuk pasangan kamu merubah diri Tapi pada kenyataannya pasangan kamu juga tidak berubah-ubah Yang berubah justru malah harga bawang di pasaran Yang semula sekilo itu Rp21.000 sekarang jadi Rp23.500 Dan disini memang yang harus kamu pahami adalah sifat pasangan kamu ini cenderung berubah-ubah Dan ini yang memang harus kamu pahami daripada segi hubungan asmara kamu Buat kamu yang sudah menikah ataupun buat kamu yang belum menikah Dan disini kalau bisa saya katakan apakah ada perencanaan buat menikah di bulan November Akan sangat baik sekali memang jika di bulan November akan melangsungkan pernikahan Bahkan di bulan Desember tetapi juga harus menuh dengan pertimbangan-pertimbangan protokoler Kesehatan yang cukup nyata Oke Selanjutnya kita akan membahas daripada segi pekerjaan Daripada segi pekerjaan sepertinya memang masih ada beberapa masalah daripada segi pekerjaan Artinya apa? Disini kamu cukup bisa menyinami daripada segi pekerjaan kamu Untuk berusaha menyejukkan daripada kondusivitas tempat kerja kamu Tetapi sepertinya memang daripada tempat kerja kamu disini ada sebuah tekanan-tekanan yang cukup nyata Daripada tempat kerja kamu Dan ini saya katakan sebenarnya cukup menguras secara pikiran dan secara emosi yang ada di dalam diri kamu Kenapa saya katakan demikian? Karena yang pertama bicara soal masalah pekerjaan disini kamu itu pengennya melakukan yang terbaik Tetapi daripada tempat kerja kamu situasinya adalah tidak mendukung untuk kamu melakukan yang terbaik Sehingga apa? Kamu cukup merasa tertekan daripada segi pekerjaan kamu Tetapi walaupun demikian Daripada sisi yang ini Kamu masih cukup bisa menyesuaikan daripada sisi pekerjaan kamu Dan apabila kamu yang berwirausaha Tentunya disini kamu harus lebih meminimalkan daripada segi kecerobohan kamu Karena apa? Permasalahan daripada wirausaha kamu Permasalahan daripada macetnya usaha kamu adalah Ketika ada suatu kecerobohan yang nyata Dan kamu tidak bisa menghindari kecerobohan tersebut Dan disini kalau bisa saya katakan Usahakan Daripada segi usaha kamu harus mengurangi kebutuhan-kebutuhan yang tidak terlalu penting Daripada segi usaha kamu Fokus saja untuk membuild up, mengembangkan usaha kamu Tidak usah terlalu memikirkan hal yang macam-macam Karena apa? Kalau kamu masih terlalu memikirkan hal yang macam-macam Maka nanti ke depannya usaha kamu akan bermasalah Maka usahakan kamu harus lebih terfokus lagi untuk mengembangkan Daripada segi usaha kamu Apabila kamu yang berwirausaha Jadi kesimpulannya disini Buat kamu yang punya Zodiac Leo Yang berwirausaha adalah Kamu harus terus mendayung perahu kamu Walaupun akan ada banyak rintangan Dan cobaan yang akan kamu temui Di bulan November tahun 2020 ini Dan pastikan Kamu harus bisa meminimalisasi Daripada kecerobohan-kecerobohan Yang kamu lakukan Daripada sisi usaha kamu Tetap selalu semangat Dan sukses selalu Buat kamu yang punya Zodiac Leo Dan ini adalah pembacaan Buat kamu yang punya Zodiac Leo Di bulan November tahun 2020 Resonate tidak resonate Semua tergantung kepada moon and racing kamu Dan saya berharap Yang baik selalu cocok dengan kamu Dan apabila ada hal yang kurang baik Saya justru berharap Itu tidak resonate kepada diri kamu Dan buat kamu yang mau bertanya Silahkan tulis di komentar Pasti secara real time Saya akan menjawab komentar yang masuk Di kolom komentar Sekian dari saya Mohon maaf Bila ada kesalahan Sampai ketemu di video yang berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Lebur Dining Pangas Tuti Joya Hadir Diningrat Rahayu Rahayu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!